Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dilakukan di gelada kapal perang angkut serbu milik Amerika Serikat. Pada 20 Juli 1947, agresi militer Belanda I terhadap Indonesia memanas dan menimbulkan perhatian dunia internasional. Amerika Serikat mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Usulan ini direspon dengan pembantukan Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, pihak yang ditunjuk oleh Indonesia, Belgia, pihak yang ditunjuk oleh Belanda, dan Amerika Serikat pihak netral. Pada tanggal 8 Desember 1947, perundingan Renville dilaksanakan menggunakan kapal Renville dan melibatkan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Sharifuddin dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyo Atmojo. Dalam perundingan Renville, terjadi perdebatan mengenai kedudukan negara Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara federasi yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda, sedangkan Indonesia menginginkan pengakuan kedaulatan secara penuh. Hasil perundingan Renville menghasilkan beberapa keputusan yang dianggap merugikan Indonesia. Pertama, ditetapkan garis demarkasi PANMOK sebagai pemisah wilayah kekuasaan Indonesia dan wilayah yang dianggap sebagai bagian kekuasaan Belanda. Kedua, pasukan Indonesia harus ditarik dari wilayah kekuasaan Belanda. Ketiga, diadakan plebisit atau pemungutan suara bagi rakyat yang berada di wilayah pendudukan Belanda. Akibatnya, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dengan hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur berdasarkan garis demarkasi PANMOK. Pada akhirnya, Amir Sharifuddin mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno sebagai akibat dari mosi tidak percaya yang diajukan oleh Parlemen. Perundingan Renville dan hasilnya merupakan bagian dari perjuangan panjang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan penyelesaian konflik dengan Belanda. Meskipun hasilnya tidak memuaskan semua pihak, perundingan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia. Perjuangan ini terus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton!